selamat menikmati ingin melihat koleksinya dan apa yang dijual masalahnya apa? ini saya rasa ini memang lagi masalah tanaman tanaman yang rumahan ini sedang lagi naik daun nah ini dalam kesempatan ini kita lihat bagaimana usaha yang apa yang beliau jual nampaknya ada tanaman, ada pot dianggara kita adalah pot gak tau nanti apa isinya selain pot ada di sana yuk kita lihat apa yang bisa kita lihat apa yang bisa kita ulas dari usaha beliau oke cagidot nama Marco Rianto Marco Rianto lahiran Bang Alamun terus berjualan dulu kan lu sering lewat sini tempatnya ini bukannya ini belum serupa ini ini rumah halamannya agak luas banyak pot banyak tanaman juga gimana kesahnya Bang Bian bisa menyulap halaman menjadi tempat berjualan ini awalnya hobi hobi kan saya dulu kan nampak strawberry strawberry ya sedikit-dikit bonsai sedikit timurnya tanaman-tanaman hias lah sebenarnya gak ada niat jual waktu itu tapi keseringan orang mantir kan Bang jualnya pertama enggak sampai berapa kali enggak-enggak terus sampai lebih 10 kali lah orang nanya kan lama-lama kan kepikiran yaudahlah ada orang nyeletuk pastinya pelanggan yang sering kesini coba bilangin jualan pot bilangin sekalian kan yaudah aku bilang kebetulan kan saya punya toko nih di pasar oh gitu contongan kan nah karena di toko kita punya jualan pot kita bawalah kesini sekalian kita angkut kita tambahin sekalian jadi dulu jualan strawberry awal bulannya strawberry karena kita ngapin strawberry kan nah akhirnya tambah-tambah kita bang-tambah sampai ke nah kalau strawberry itu Bang memang plan itu budidaya strawberry atau gimana? itu budidaya pengembangannya sampai memperanakan sampai membuahkan sampel pendidikan semuanya konteks jadi orang ini memang dulu melihara disini terus jual juga disini strawberry ya ya bermula dari disini strawberry ya ada orang datang kesini kenapa nggak jualan ya sekalian jualan aja potnya gitu ya ya betul kalau orang banyak nanya kembang kan itu dulu langsung sebanyak ini atau gimana? apalah pelan-pelan tidak masalah banyak begini ini ini nah ini kalau pot bang kalau pot sendiri yang paling banyak di mineralty pembeli apa bang? kebetulan yang yang warna putih untuk warna pokoknya dari warna lah untuk warna putih jenis kayak merek-merek macam-macam mereknya merek jenis kayak gini yang sering ambil orang tirus namanya nah tirus 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 yang jenis kayak gini namanya bilang orang tawon bilangnya kan ini beda harga ya beda-beda harga macam-macam oh dari ini aja beda ya beda semua ini lebih murah nih murah pokoknya tergantung merek yang paling mahal merek, merek Tawon menis kayak gini, merek ini paling mahal kenapa ya? tebal ya? untuk ukuran, tebal bilang orang sih yang pernah pakai, kalau kena cahaya matahari nggak kubas, nggak berubah warna jenis putih, ini sama nih Tawon? bukan, mereknya jet, air lumayan bagus jadi orang banyak mencari yang ini ya? jenisnya ya, harganya itu warna lah paling nggak harganya jadi kalau orang banyak beli ya warna putih ini ya? warna putih mungkin lagi ngetrendnya lah itu dari pot bang dari ukuran, ukuran maksudnya, bentuknya, bulet, kan ada macam-macam ya? ya, kebanyakan jenis seperti ini ada yang bulet jenis yang dicari orang yang paling laris jenis kayak gini jenis kayak tirus, Tawon sama tirus lah bulet-bulet kayak gini, ada pira-pira yang lagi pira lah itu dari segi pot, nah sekarang dari segi tanaman ini tanaman banyak ini rupanya nih ada bonsai di atas ini rupanya nih ada bonsai ada bonsai dolar ya nggak seberapa sih loh ini nggak ada lah ada bonsai ada apa namanya nih tanaman yang banyak nih? macam-macam macam-macam ini nah lu ini kan nyangka ini ini permisi bang iya ini nih junjung atap inilah junjung atap nah ini nih apa nih? ini ini kan pulai ini nih pulai rawa kalau orang di sini bilang laku juga ini bang? ya, tergantung orangnya nanti ada yang mau oh gitu oh berarti yang penting ada barangnya kadang orang kedatang ke sini nih kebetulan kan saya hobi juga kan nggak mesti dijual jadi orang datang ke sini kan belum tentu ngebeli kadang cuma beli pot akhirnya merempet ke tanaman nah sekarang tanaman yang paling yang paling yang paling mahal dari harganya harga dari harganya dari harga dari bawah sampai teratas dah oke siap namanya Suskom paling mahal mana bang? paling mahal ini apa nih? Suskom namanya Suskom Kultur nah Sus? Suskom Suskom mereka sejenis kah? Aglo ya sejenis semua semua ini eh keluarga Aglo ini keluarga Aglo semua semua yang ada sana kan Aglo juga ini keluarga Aglo ya tapi yang paling mahal adalah ini jenisnya? Suskom nah ini mahalnya kenapa bang? karena dia varian baru varian baru varian baru dari telan silangan lah kalau bilang orang silangan terbaru silangan terbaru nah dari segi dia varian baru warnanya mencolok banget iya warna merah terus jumlah daunnya juga pengaruh juga? pengaruh oke terus harganya nih yang ukuran ini? kalau ukuran segini ya 6,5an 600 ini namanya indukan bilang orang indukan 650 ini ini cuma insya Allah nah sekarang saya beli kemarin Red Sumatra Black Red Sumatra belinya kemarin 5,5an 5,5an belinya ini berapa nih? ya itu 6,5an ini 5,5an belinya aja? Red Sumatra oke kita dari sini ini Black Red Sumatra jadi ini Aglo Nema nih? iya berarti yang lagi ini Aglo Nema bukan? Aglo ratu daun kenapa dia mahal karena julukannya ratu daun ya nah keduanya memang tingkat kesulitannya ada kesulitannya apa itu? untuk mengembang biakannya kalau udah udah paham sih enak tapi kalau yang belum paham banyak gagalnya banyak gagalnya soalnya dari faktor media media tanamnya cara dari awalnya itu yang masalah gagal nah Aglo Nema di tempat Tian apa aja yang jenis-jenisnya ada? yang ada ini ada Big Roy ada Venus ada Lipstick ada Red Anja Money ada Big Apple ada Legacy ada apa bisa penantar bang satu-satu jenisnya bang? satu-satu kurang-kurang kapal juga ya ini Big Roy dulu ya Big Roy ini namanya langsung harganya bang kira-kira? kalau ini agak murah ini paling sekitar 130 lah 100 lah paling kurang Big Roy ini super wet super wet super wet sekitar 2,5 oh kece-kece lagi nih iya ini ini spesi baru juga oh baru ya terus ini ini tadi sih Suskong hargan 60,5 tadi ya Red Anja ini sekitar ini apa nih? Red Anja sekitar 3,5 terus ini nah ini tadi itu Red Sumatra lah anggapannya yang Black tapi yang Black ya sekitar lepas tengahan lah ini ini apa nih? ini aku lupa yang namanya sama dengan ini ya? bukan 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 jenisnya kayak Venus lah anggapannya ini sama Big Roy ini ini Big Roy Indukanya Big Roy ini? nah kalau kayak gini ini berapa nih? kalau ini nggak dijual tapi kalau orang mau beli sih bisa bang mungkin sekitar 200an 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 ini Heng 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 Heng? Heng 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 agronema juga namanya agronema juga bang mohon maaf kelewatan nih bang ini nih agronema juga nih iya kok kayak tanaman keladi bang? bukan jenisnya keladi beda sama ininya dari pengakaran sama ini sama batang apa namanya nih jenisnya? ini nih kalau orang aku nggak hafal kalau ini soalnya dikasih mau dikasih hahaha gak hafal ini jujur kan? jujur mantap ini tadi apa? sama dengan tadi ya? nggak sama tadi ini Heng Heng ini ada burang ini? ini soalnya parian lama hmm kalau masih 2 daun 3 daun mungkin sekitar 60-70 lah tapi kalau sudah Indukanya yang agak lumayan lah ada atas 100 kata oke ini namanya Syamarora lipstick 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 merahnya corak merahnya berapa nih? ini lumayan lurah karena dia parian lama juga di jamannya dulu paling mahal dia jatuh harganya sekarang jatuh harganya berapa nih? mungkin sekitar seratusan sekarang jadi sebenarnya tuh harga itu karena varian baru varian baru varian baru dan banyak orang yang mencari iya betul ngasih langkah lah ngasih langkah oke siap ini namanya Black Marron Black Marron Black Marron kemarin kita beli dari Lampung langsung tuh oh Lampung ini sekitar Lampung? iya dari Lampung 260 belinya? belum ongkot kirim lah ya Black Marron lumayan nih servisi baru juga jadi sampai ini mau dijual apa mau dikembangan? kalau ini sementaranya nggak nggak dijual kita buat koleksi aja dulu oke siap itu Aglo Nema mana lagi bang Aglo Nema nya bang? ini Aglo ini Legacy ini berapa nih? ini yang dulu pernah Legacy Pink pernah tembus 600 juta ini wah kok bisa? pernah pernah dia pernah menang lelang 600 juta bisa nya kenapa? waktu itu parian baru juga sama baru pendatang baru lah nah jadi dulu top top nya tapi masih lumayan harganya masih lumayan ini berapa nih? kalau kemarin kita kebetulan beli beli kemarin kebetulan dapet murah dari orang sini 90 ribu 90 ribu kemarin saya jual yang udah hindukan 400 juta udah hindukan tapi udah 6 daun lah oke siap apalagi bang? Butter Play ha? Butter Play namanya ini Butter Play Butter Play berapa nih? kalau Butter Play agak murah kalau Butter Play mungkin sekitar 150an-100an oke siap nah ini nih banyak nih kayaknya dipengin ini sama seperti Stom tadi apa? ini Big Apple ini Big Apple Apple nya kecil kan ini tambahin kayak disana aja kulisnya tadi ini alokasian apa? alokasian namanya beda lagi jenis keladi kan seperti ini lain yang apa itu? ini Black Faford apa ini? ini keladi jenis alokasian maksudnya keladi juga lah betul bukan aglonema ya? bukan aglon oh keladi ya ini keladi juga? Dragon Dragon Super nah harganya nih bang? kalau yang ini kalau kisaran ini sekitar 150an masih mahal ini kalau ini kisaran 2,5an banyak ya kalau diulas satu-satu gak habis seharian ini untuk sementara Tilo Tilo Cokro untuk tanaman paling mahal ini ini sementara yang paling mahal tuh ini paling mahal ini apa namanya? ini 850 850 namanya apa nih bang? kalau bilang saya pernah Anung tuh masuknya ke Pilo tapi saya pernah tahu namanya Pilo Cokro Cokro ada sih mak bahasa latinnya ada cuma saya gak hafal ini juga ya sama nih ya sama Pilo Cokro ya Pilo Cokro ya oke jadi banyak jenis agronema keladi-keladian terus apa tadi namanya nih yang paling mahal ini apa sih Tengah? ini ada kemarin yang saya lihat di Shopee Rp 1,5 juta Rp 1,5 juta Rp 1,5 juta ini masih murah kan tapi untuk sementara yang disini paling mahal ini dijual juga nih stok ini ada daun bambu ini organik kapur tani pasir malang kokopit sekam bakar sekam mentang ada juga ya batu-batu batu-batu oke itu tanda dari segi tanaman kayaknya kalau tanaman ini kita ulas kalau kita ulas satu-satu gak bakal habis oke oke nah sekarang stroberi yang awal wasalnya piang ini masih ada pisanya ini yang tepat di bibit ini cikal bakalnya oh cikal bakalnya jadi piang jual stroberi lah iya ini mau saya kembangkan lagi nih stroberi belum ada berbuah stroberi ini apa daya tariknya? buahnya buahnya yang tingkat kesulitannya orang yang belum banyak yang gagal dalam hal apa? dari sepuluh orang lima orang paling yang berhasil dua tiga orang aja soalnya dari caranya orang kan belum paham berhasil membuahkan 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 lokal ini lokal yang putih putih lokal lu laku ya? tergantung orang yang suka kalau belum melihat pasti suka kayak gitu juga tuh ini jenis impor yang Florida disitu impor ini lokal ya? ini lokal ini lokal yang di situ yang impor ini jenis kayak gigi ini apa ini nimpi-nimpi ke bibit aja dulu oke ke milah yuk ke stroberi baru sisain aja stroberi nih jadi pemancingan stroberi akhirnya merembet ke keraudah penuh di sana akhirnya ini tambah Oh gitu oke siap ada juga kaktus tuh udah bukan Bukan Minimus bikin bos itu sama bila orangnya luar yang bilang sendok macem-macem tanaman yang paling laris apa Bang benernya bebas sih nggak nggak menonton harus ini enggak soalnya kalau tanaman kan banyak yang orang hobi ada yang hobi ke aglo ada yang suka ke keladi ada yang suka ke alokasia ada yang angkrek ada yang sesupera kau ini angkrek ini ini angkrek-angkrek ya ini angkrek-angkrek ya ini angkrek orang Kalimantan kita sini apa namanya anggrek hitam anggrek hitam hitamnya di kelopak bukannya di ke anu kembangnya dia kayak bunga kenanga ini yang sering diburu orang apa itu ujung atap untuk bonsai begitu karena dia tingkat kesulitannya juga ada jadi ini ngambil ini nggak gampang walaupun bisa ngambil tapi belum bisa mehidupkan bisa-bisa ngambil tapi belum bisa mehidupkan jadi kalau cucur atap cucur atap yang di sini saya berapa kali ngambil di hutan enggak tumbuh-tumbuh hahaha makanya laku makanya udah laku baru tuh kalau udah hidup baru laku nah ini sebenarnya nggak yang hal yang hal yang nggak nyangka laku mungkin ini koleksi ini adalah koleksi pulai nah ini bagusnya apa dia bisa tumbuh di air taruh di kolam untuk taruh di bebas lah mau dipanas mau di apa bebas ya itu pulai banyak nah 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 ini apa ini ada benda rupanya nah ini kantong semar ada bibir hijau bedir airnya kosong unik ya ini kayak pak marap-marap kayak gini nih ini kantong semarnya ini satu jenis atau gimana nih Bang banyak kalau yang sepengeton aku disini sekitar ada 8-9 jenis hai 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 kalau gini ini namanya ampularia yang keras karpet lainnya kan karena dia sifatnya dia menyebar menyebar kalau ada yang bilang orang kantong semar ada juga tembakan buah apa kantongnya satu-satu imodil kayak gini tuh ada bilang kantong semar oleh jenisnya yang nepentas ini kantong semar ini beda jenis ya beda-beda jenis ini sama ini sama hijau ini sama ini sama beda ini beda-beda ini sama ini beda-beda apalagi yang ini nih ini sendiri nih yang lain yang agak susah pencariannya yang nah ini agak susah cariannya nah kayak gini nih laku juga atau semar nih karena ada yang 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 suka yang hobi laku juga lah kalau misalnya ada orang datang uh berapa nih kalau yang ini kita jual rata-rata harga seratusan kalau ini Rp50.000an kalau yang kemarin yang yang bibir merah yang jenis kayak gini tapi betul-betul habis betul-betul habis cuma ada sisanya kemarin cepat lembus harga Rp300.000 oh bibir merah ini yang agak susah pencariannya yang harus agak sedikit extra masuk ke dalam hutan sedikit lebih unik lah dia oke lah nah disini Bang Pian kan udah jualan seperti ini udah lawas kah seperti ini nih kalau untuk pot baru tahun ini pas pandemi kebetulan ada hikmah juga pandemi nah orang mungkin kan bete gimana kan jauh jalankan bahwa kembulan atau yang kesemukan kan yang bertanam-tanaman kebetulan lagi rame lah lagi hit lah sekarang masa pandemi nih kira-kira bulan apa ini kalau ini udah tiga bulan nih bulan apa setember juli Agustus setember Juni Juni lah Juni lah nah sekarang semasa Pian selama Pian jualan disini kira-kira nih offset offset untuk pertama-tama lumayan masih tembus sekitar 3-4 juta per hari per hari pertama orang kan sudah sudah punya semua tuh ya berkurang cuma kan enggak lumayanlah untuk pendapatan untuk sekitar ya kadang 500 kadang-kadang sejuta per hari itu per hari Alhamdulillah ya Alhamdulillah lah ada pemasukan nggak ada hikmah juga masalah pandemi ini jadi buat kesibukan jadi yang hal begini nih jadi ini orang pandemi pada kocar kakir beliau malah manfaatkan situasi buat berjualan seperti ini ya Alhamdulillah ini salah satu hikmah pandemi Oke jualannya sampai malam sampai malam 8 jam 8 bukanya itu aja 24 jam 6 jam rumah sendiri loh ya itu kan ada pelanggan tetap ada banyak sampai orang orang apa Malaysia tapi tinggal di sini orang Malaysia itu beli apa lipat ya boleh pot beli kembang juga hobi juga hobi juga itu salah satu pelanggan nah Pian ini kan HR nih grosir juga grosir juga grosir juga ya sampai ke lemandaus kemarah Hai kemarin sempat ngirim ke sampit ngomong-ngomongin barangnya juga lah Oke jadi beliau ini selain jual ngecer ternyata beliau juga grosir grosir ya dia mogoh mungkin saya bisa katakan recommended pasalnya tadi saya lihat beberapa barang saya lihat harganya ternyata harganya eh eh bisa dikatakan masih bersahabatlah oke terima kasih Bang waktunya lah Bang lah Oke semoga sukses piannya amin nek haji gara-gara jualan ini amin 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 nek haji sekeluarga amin amin oke terima kasih Bang sudah meluangkan waktunya bersama saya SPGpedia sama supportnya hari kita saling doakan oke deh kita sempat ulasan kepada Bapak Marco pemilik usaha ini yang sebenarnya inilah hikmah dari pandemi jadi kawan-kawan berpikirlah positif ada aja peluang usaha yang bisa kita lakukan saat dalam situasi sulit taruh contohnya ini dalam kondisi pandemi mungkin beliau di jualan di pasar seperti ini begitu jualan di rumah dekat dengan keluarga sering tempat keluarga memanfaatkan halaman rumah yang saya katakan sempat ini akhirnya jadi tempat usaha ternyata omsetnya minimal lima ratu ya rata-rata lima ratu lah saat ini dulu sampai bahkan jutaan perhari itu perhari berpikirlah positif terhadap kondisi sulit memanfaatkan situasi berpikir positif yakinlah banyak sekali peluang yang ada jangan banyak mengeluh oke oke dalam kondisi sulit jangan sampai kita harus berpikir positif manfaatkan peluang yang ada sekitar kita kita mau keluar rumah pasti ada peluang terus kita jangan berpikir negatif apalagi mengeluh berpikir positif lah banyak yang sekalian bisa kita manfaatkan untuk menambah nilai ekonomi dan menambah penangkutan kita oke terima kasih sudah menyaksikan channel ini tetap dukung terus dengan komen, like, subscribe, dan share-nya agar kami senantiasa bersemangat menciptakan konten-konten yang inspiratif dan menarik lainnya oke salam sukses buat semuanya